Intro Ya setelah kita ketahui kan sekarang ini Vicky Prasetyo kan memang sudah keluar dari penjara Dan juga sudah mulai kesibukannya di dunia entertain kembali nih Tapi yang jadi pertanyaan adalah katanya Vicky ini akan melaporkan balik Angel Elga Dengan atas tuduhan katanya pencemaran nama baik Nah katanya Vicky juga udah nemuin bukti-buktinya nih bukti-buktinya dari Youtube-nya Angel Elga Yes pencemaran nama baik yang dimaksud ini adalah beberapa poin yang disampaikan Angel Elga mengenai hubungannya waktu sama Vicky Jadi disitu disebut juga membawa-bawa keluarganya penipu dan sebagainya disitu telah dicatat dan akan dijadikan bukti-bukti untuk pelaporan pencemaran nama baik Aduh padahal dulu waktu pas Vicky sama Angel Elga nikah kan kayaknya heboh banget gitu ya Kayaknya sweet Bakal bahagia banget gitu Aku tuh yang paling gak pernah lupa tuh foto pre-weddingnya itu Yang mana? Yang temanya Beauty and the Beast Aduh Fadi Sampai sekarang itu masih terenggeng Itu konsepnya keren banget Jujur itu konsepnya keren banget Sebagai fotografer ya? Iya Tapi pas ngeliat hasilnya Keren Tutup keren Tutup keren gitu Dan ini juga adegan lapor-melapor ini juga kita akan update lagi pemirsa Selanjutnya ada juga berita dari Dwi Sasono Yang akhirnya mendapatkan pengurangan dari fonisnya Kemarin sempat di fonis 9 bulan dan sekarang untuk rehabnya berkurang menjadi 6 bulan Ya itu juga atas permintaan dari keluarga sendiri dan juga memang ada surat rujukan dari dokternya juga gitu Bahwa memang Dwi Sasono ini memang sudah bisa untuk di rehab hanya cukup waktu 6 bulan saja gitu Dan untuk kabar selanjutnya ini ada datang dari anak Ayu Azari Yang katanya ini ketahuan menjual senjata api secara ilegal Nah seperti apa berita selengkapnya langsung saja kita lihat ini dia Insert News Highlight Konflik Vicky Prasetyo dan Angel Elga masuk babak baru Pasca Vicky keluar penjara atas laporan Angel Kini dirinya balik menyerang dengan menyeret Angel Elga ke meja polisi Adalah dugaan pencemaran nama baik yang menjadi motif Vicky melaporkan sang mantan istri Dugaan pencemaran nama baik ini bersumber dari konten Youtube Angel Yang membahas tentang tingkah laku serta sifat Vicky selama masih berumah tangga Di bagian pertama sampai ke bagian keempat itu kita menemukan setidak-tidaknya Saya ulangi setidak-tidaknya 5 5 pernyataan yang dapat dan patut dikategorikan dan diduga merupakan tindakan pencemaran nama baik Di antaranya menyatakan Vicky berbohong Menyatakan Vicky mentransfer uang ke perempuan nakal Menyatakan Vicky penipu dan keluarganya Kemudian menyatakan Vicky menggunakan dana partai Kemudian menyatakan Vicky melakukan KDRT Nah ini harus seluruhnya dapat dibuktikan oleh Angel Lelga Nah kemudian kami dari kuasa hukum tadi Kedepan akan ada panggilan berikutnya untuk saksi Contoh ya salah satu contoh Kita buat ini tim saya ya Tim saya ini yang kerja Bukti dalam keterangan slide gambar di Youtube channel Angel Lelga Bagian satu tentang klarifikasi Pada menit 01.04 detik Keterangan informasi tersebut adalah Angel Lelga mengatakan Penipuan dan kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Vicky kepada dia Dia harus buktikan Nah pada menit 01.04 detik dia mengatakan Vicky melakukan penipuan dan kekerasan Pada menit 01.09 Angel mengatakan Saudara Vicky Prasetyo telah melakukan banyak kebohongan Yang tidak dapat dibuktikan Nah di atas dia mengatakan kekerasan Yang kedua kebohongan Lengkap Jadi kami meyakini bahwa Angel gak lama lagi terseret Vicky benar-benar siap menabuk genderang perang dengan sang mantan istri Tak sekedar ingin kembali menebar konflik Vicky berniat agar Angel Lelga merasakan hidup di penjara seperti dirinya Pada titik inilah Vicky pun telah siapkan barang bukti lain untuk kembali melaporkan Angel Lelga Bahwa insya Allah kami berkeyakinan Angel akan merasakan hal yang sama Yaitu sama-sama merasakan dinginnya trali besi di penjara Ini doa dan harapan kami Kami tidak mendahului kepolisian Tapi kami yakin bahwa setelah melihat youtube-youtube dimaksud Maka bagian perbagian unsurnya kami yakin dapat terpenuhi Dan Vicky tadi mengatakan ada lagi Akan ada lagi yang serius Dia sampaikan ke saya terkait Angel Lelga Tapi itu mungkin satu atau dua minggu lagi baru Akan disampaikan ke saya Dan itu nanti akan kami ambil satu sikap yang lebih serius Agar Angel juga bermasalah pada lembaga atau institusi lain Terima kasih